Kuzman, mendapat julukan ahli neraka oleh Rasulullah SAW Padahal ia adalah salah satu sahabat nabi yang ikut serta berjuang di perang Bagaimana ceritanya? Mari kita simak video ini sampai habis Selamat menyaksikan Ada seorang petarung untuk pihak muslim di perang Uhud yang bernama Kuzman Kemampuannya di medan perang sangat hebat dan dia juga lihai dalam melempar tombak Awalnya Kuzman menolak pergi berperang bersama pasukan muslim dan Rasulullah SAW di perang Uhud Sebab Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ahli neraka Keesokan harinya Kaum perempuan bandit Ja'far datang dan mencelak Kuzman Hai Kuzman Orang lain ikut berperang sedangkan engkau berdiam diri saja di rumah Apakah engkau tidak malu? Mestinya kamu merasa malu karena hanya berdiam diri di rumah seperti perempuan Setelah mendengar berulang kali cacian dari kaum perempuan Kuzman pun merasa marah dan harga dirinya terbangkitkan Ia bergegas masuk rumah dan keluar lagi membawa pedang, tombak dan perisainya Kemudian ia menunggangi kuda miliknya dan menuju Uhud untuk menyusul Rasulullah SAW Kuzman tiba di Uhud saat Nabi Muhammad sedang merapikan barisan pasukan muslim Kuzman mengambil barisan paling belakang Hingga ia berjalan sampai ke barisan paling depan Yang berposisi sebagai pelempar anak tombak Kuzman sendiri dikisahkan memang mahir melempar tombak Sehingga lemparannya tersebut terlihat jauh dan ringan seperti anak panah Saat berperang, Kuzman membuat takjub para kaum muslimin Setelah melemparkan tombak, Kuzman mengayungkan pedangnya dan menghunus pihak lawan dengan ganas Orang-orang yang menyaksikan Kuzman bertanya-tanya Mungkinkah orang yang pemberani dan hebat saat berperang akan jadi ahli neraka? Bagi mereka, kesungguhan Kuzman memerangi kaum Quraishi Membuat pernyataan Rasulullah SAW masih belum bisa dipercaya Banyak tokoh yang terkenal kuat dan zalim dari kaum Quraishi Mampu dibunuh dan ditebas oleh Kuzman Tentu saja pengikut Rasulullah menjadi ragu bahwa ia akan menjadi ahli neraka Kuzman terus berperang mengeyankan pedangnya Membabat dan menumbangkan siapa saja Dalam telinganya masih terngiang Kecaman dan celaan para wanita yang mengatakan ia seperti perempuan Hal itu masih membuat Kuzman sakit hati Tak hentinya Kuzman mengincar kaum Quraishi untuk dibunuh Ia sangat lincah dan tak gentar Sembadi berperang, suara para perempuan itu masih saja terdengar oleh Kuzman Ia membabat musuh dengan amarah yang menyalakan semangatnya Saat kaum Quraishi mulai berkurang Harta peperangan atau ghanimah ikut berjatuhan Saat dirasa menang, kaum muslimin mengunguti ghanimah tersebut Namun Kuzman tidak tertarik dan tetap berperang hingga pedangnya patah Meskipun pedangnya patah Kuzman masih bertahan hidup Kuzman menerima banyak luka berkat keberanianya tersebut Banyak darah bersimbah di tubuhnya Qutabah bin An-Nu'man mendekati Kuzman dan memberi selamat pada Kuzman Bahwa ia akan mendapat kesyahidan Kuzman berkata Demi Allah Aku tidak berperang karena agama Tetapi demi harga diriku Kuzman terdengar sangat lemah dan kesakitan Karena tidak tahan Ia akhirnya mengambil anak panah dan menusukkannya ke dadanya sendiri Ia pun meninggal karena bunuh diri Benar kata Rasulullah SAW Bahwa Kuzman adalah seorang ahli neraka Terima kasih telah menonton!